Pemirsa hidup sehat plus, kerupuk merupakan jenis makanan ringan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Biasanya para pecinta kuliner mengonsumsi kerupuk bersama makanan utama atau dijadikan cemilan. Meskipun bentuknya yang ringan, namun makanan ini mempunyai rasa yang gurih juga sedap. Siapa yang tidak suka makan kerupuk, makan kerupuk semakin sedap jika dimakan bersama makanan lainnya seperti bakso, ketoprak, bubur, dan makanan khas Nusantara lainnya. Sehingga rasa sedap dari kerupuk menambah kenikmatan makanan yang Anda makan. Cara pembuatan kerupuk tidaklah sulit, hanya digoreng sampai kering, lalu Anda bisa langsung mengonsumsinya. Tidak heran, kerupuk memiliki tekstur keras dan renyah. Harga kerupuk yang murah dan terjangkau membuat kerupuk tidak pernah absen menjadi salah satu makanan pelengkap. Lalu apa ya pendapat dokter Gizi tentang mengonsumsi kerupuk? Jika kita memasak sendiri kerupuk, biasanya dalam satu kerupuk udang membutuhkan kurang lebih setengah sendok makan dari minyak. Penambahan setengah sendok makan minyak berarti kita menambahkan juga 50 kalori. Nah bisa dibayangkan jika dalam satu hari kita mengonsumsi beberapa kali kerupuk, maka demikian juga banyaknya kalori yang akan kita tambahkan saat kita mengolah kerupuk. Saat ini Anda pasti tidak kesulitan mencari kerupuk, karena cemilan yang satu ini banyak dijual di pasaran. Selain itu dari segi Gizi, kerupuk disebut-sebut bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Tapi jangan asal konsumsi kerupuk, karena kalori semangkuk kerupuk sama dengan kalori sepiring nasi. Lalu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta, karena dalam kerupuk itu kandungan dari kalorinya sangat tinggi. Jika kita bandingkan dengan satu piring nasi yang kalorinya sekitar 175, maka kurang lebih dalam satu mangkok kerupuk itu kalorinya kurang lebih 150 kalori. Jadi hampir menyerupai dengan satu piring nasi. Biasanya dalam kerupuk putih yang biasa kita makan itu, yang di kalengan itu mengandung kurang lebih kalorinya 80 sampai 100 kalori. Nah, jika kita menambahkan 80 sampai 100 kalori, itu berarti kita menambahkan pula asupan dalam makanan kita sehari-hari. Banyak orang yang mengaku tidak bisa benar-benar menikmati makanan tanpa adanya kerupuk sebagai salah satu pendamping makanan. Fakta atau mitos, kalau makan kerupuk dapat mengenyangkan. Itu adalah fakta. Kembali lagi, karena kalori dalam kerupuk sangat besar, ketika kita mengonsumsi sebenarnya kita sudah mengonsumsi kalori yang cukup banyak. Tetapi biasanya orang yang mengonsumsi kerupuk itu tidak merasa kenyang karena bentuk kerupuk sendiri yang krepes-krepes atau yang sangat rendah kerenyahannya yang membuat orang menjadi tidak selalu merasa kenyang. Darah tinggi adalah penyakit yang mengintai banyak orang. Gaya hidup yang salah serta kurang olahraga merupakan salah satu penyebab darah tinggi. Apabila tekanan darah tinggi, salah satu hal yang harus dihindari adalah garam. Fakta atau mitos ya, kalau tekanan darah tinggi bisa naik karena sering mengonsumsi kerupuk. Itu adalah fakta. Hati-hati dalam kerupuk itu bahan utamanya hanya terdiri atas tepung kerigu, kemudian dari bahan pokoknya misalnya dari udang ataupun ikan, dan juga ada tambahan dari penyedap rasa ataupun garam. Nah penambahan dari garam atau penyedap rasa ini yang tinggi akan natrium yang tentu saja berbahaya untuk orang yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selain makanan pedas, masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai pecinta kerupuk. Berbagai macam zat terkandung di kerupuk. Fakta atau mitos ya, kalau konsumsi kerupuk sebabkan penyakit kanker. Itu adalah fakta jika penggunaan penyedap ataupun pengawet yang berlebihan pada kerupuk. Bahan kimia yang terkandung dalam pengawet itu memiliki efek samping seperti menyebabkan kanser ataupun gangguan pada tubuh yang lain. Terutama pada ginjal maupun pada hati. Banyaknya kandungan pada kerupuk disebut-sebut dapat membuat ginjal bekerja terlalu keras. Jika kerupuk dikonsumsi secara terus-menerus, resiko terkena gagal ginjal akan meningkat. Fakta atau mitos? Fakta apabila kebanyakan. Jadi dalam kerupuk itu kadang-kadang diberikan penambahan pengawet. Nah penggunaan pengawet yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan rekomendasi tentu saja akan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh kita. Makan sesuatu secara berlebihan pasti menimbulkan dampak yang tidak baik untuk tubuh kita. Begitupun dengan makan kerupuk yang berlebih. Fakta atau mitos bahwa sering makan kerupuk sebabkan obesitas. Itu adalah fakta. Jadi ketika kita mengonsumsi kerupuk, berarti kan kita menambahkan kalori dalam makanan kita. Penggunaan atau konsumsi kerupuk disertai dengan makanan yang sudah tinggi kalori. Misalnya gado-gado, ketoprak, nasi uduk, dan nasi goreng. Nah dari bahan pokok tersebut sendiri sudah ada kalori. Penambahan kurang lebih 100 kalori dari kerupuk tentu saja akan memberikan ekstra penambahan kalori bagi berat badan kita. Siapa yang tidak suka dengan nikmatnya kerupuk? Jika diolah dengan benar, bukan hanya nikmat, namun juga bermanfaat. Namun, jika pembuatan kerupuk menggunakan bahan kimia, organ pencernaan bisa rusak karena sering makan kerupuk. Fakta atau mitos? Mitos, kerupuk cenderung aman untuk pencernaan kita karena jika digunakan dan diberikan bahan-bahan yang aman, tidak ada efek samping pada pencernaan kita. Kerupuk memang murah dan terjangkau. Apalagi semua kalangan masyarakat Indonesia menyukai kerupuk. Fakta atau mitos kalau kerupuk mengandung formalin? Itu adalah fakta. Karena memang beberapa bahan makanan diizinkan untuk mengandung bahan pengawet. Tentu saja bahan pengawet yang digunakan harus sesuai dengan aturan dari BP POM, yaitu jenis maupun jumlahnya. Karena itu sebenarnya untuk mengonsumsi kerupuk sendiri, kita dianjurkan untuk tidak mengonsumsi terlalu banyak. Semakin banyak kita mengonsumsi bahan makanan, misalnya kerupuk yang mengandung banyak pengawet, maka efek sampingnya juga akan lebih tinggi. Sakit mah adalah rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, yang timbul tenggelam bisa dirasakan oleh siapa saja. Hal ini yang dikatakan sebagai salah satu penyebab mah. Fakta atau mitos kalau orang dengan penyakit mah tidak boleh makan kerupuk? Fakta, untuk para pengonsumsi mah atau dispepsia, ada beberapa jenis bahan makanan yang memang merangsang keluhan dari mah tersebut. Contohnya adalah makanan yang berlemak. Dalam kerupuk, kandungan lemaknya itu bisa sampai 40% dari kandungan kerupuk sendiri. Nah, lemak yang berlebihan ini yang menimbulkan gangguan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada mah. Itu tadi fakta dan mitos yang sudah dirangkum tim Hidup Sehat Plus seputar kerupuk. Berikut ini ada tips mengonsumsi kerupuk, agar kita mendapatkan vitamin dari kerupuk yang kita konsumsi. Berikut ini adalah tips untuk mengonsumsi kerupuk yang aman. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa kerupuk itu adalah kandungan utamanya adalah karbohidrat. Sehingga ketika kita mengonsumsi kerupuk berlebihan, maka kita juga mengonsumsi karbohidrat terlalu berlebihan. Alangkah baiknya ketika kita mengonsumsi kerupuk, kita mengolah sendiri dalam persiapan pembuatan kerupuk tersebut. Dengan kita mengolah sendiri, maka kita bisa memastikan bahwa minyak yang digunakan adalah minyak yang sehat dan tidak dipakai berulang kali, juga minyak yang digunakan tidak terlalu banyak. Yang kedua, ketika kita memilih kerupuk, juga harus diingat bahwa kerupuk yang kita pilih lebih baik kita pilih dalam kondisi yang tertutup. Artinya terbukus plastik, bukan dalam kondisi yang curah. Penggunaan atau pemilihan kerupuk yang tertutup tadi tentu saja akan membuat kita yakin bahwa kerupuk yang kita gunakan adalah kerupuk yang bersih dan yang sehat. Yang ketiga, pilihlah kerupuk yang tidak menggunakan pemakaian pewarna yang terlalu berlebihan. Pewarna yang terlalu berlebihan akan memberikan zat kimia yang berlebihan pula dalam kerupuk kita. Yang keempat adalah ketika kita mengolah kerupuk, ada lho beberapa jenis kerupuk yang ternyata tidak perlu untuk menggunakan penggorengan. Penggunaan microwave ternyata bisa menjadi alternatif ketika kita mengolah kerupuk menjadi bentuk kerupuk yang sudah matang. Yang kelima adalah tolong perhatikan berapa banyak kerupuk yang akan kita makan. Ingat selalu bahwa kita akan menambahkan kalori ketika kita mengkonsumsi dari kerupuk. Nah, ketika kita mengkonsumsi kerupuk juga tolong membatasi dari penggunaan atau konsumsi karbohidrat yang lain. Sehingga ketika kita makan, semua itu akan menjadi seimbang dan baik untuk tubuh kita. Terima kasih.